Hasto bicara opsi sidang MK hingga hak DPR soal dugaan kecurangan pemilu. Sekjen PDB Hasto Cristianto menyebut partainya kini sedang melakukan kajian perumusan pembuatan naskah akademik terkait adanya dugaan kecurangan pemilu. Ada pun opsi-opsi yang akan diambil mulai dari sidang MK hingga hak DPR RI. Ya kami baru melakukan kajian perumusan pembuatan naskah akademik dan juga berbagai opsi-opsi kata Hasto di UI Depok hari Kamis kemarin. Hasto mengatakan sejumlah opsi akan ditempuh pihaknya terkait pembuktian adanya dugaan kecurangan pemilu. Tapi opsi itu tengah dibahas oleh tim khusus. Tiap opsi itu tengah dibahas oleh tim khusus. Oke lah bagus yang penting sesuai dengan prosedur yang ada ya Kang Hasto. Kan cukup banyak opsi ada opsi sidang MK ada hak DPR RI itu sedang dikaji oleh tim khusus. Kata Hasto, ia juga menyinggung terkait capres yang diusungnya. Ganjar Pranowo dilaporkan pada KPK. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk intimidasi pada Ganjar sebab ia yang pertama kali mengusulkan hak angket DPR RI. Hohohohoho. Jangan lebih Kang. Intimidasi gimana, Wong? Wong, Pilpres sudah selesai kok intimidasi. Yang mengintimidasi, yang melakukan intimidasi sejatinya itu Anda, Ganjar, dan Partai Anda. Intimidasi seperti apa dan siapa yang diintimidasi Yang diintimidasi adalah penyelenggara pemilu, KPU Karena KPU sampai hari ini belum selesai melakukan tugasnya Masih menghitung suara Belum selesai, kalian intimidasi ditakut-takutnya dengan hak angkat DPR RI Itu namanya intimidasi bro Ya, jadi sekali lagi yang mengintimidasi adalah Anda, Kang Hasto, dan partai Anda Dengan menakut-nakuti penyelenggara pemilu yang telah bersusah payah Bekerja 24 jam lebih tanpa tidur Sampai 75 jam lebih meninggal dunia Anda intimidasi, Anda katakan curang Dengan menakut-nakutinya menyerit ke hak angkat DPR RI Sementara KPU belum selesai melaksanakan tugasnya Tunggu sampai KPU selesai melaksanakan tugasnya Selesai, kemudian Anda selidiki Silakan temukan data fakta Dimana kecurangannya, dimana tidak benarnya Setelah itu silakan bawa ke opsi-opsi yang tadi Anda sebutkan Begitu, Kang Hasto, jangan dibalik-balik Persoalan ganjar dilaporkan KPK Kalau memang tidak melakukan gratifikasi Tidak ada persoalan, ngapain takut juga Sama seperti Anda Mengatakan bahwa ngapain takut dengan angkat Bukan takut Tapi persoalannya KPU ini belum selesai Paham? Belum selesai melakukan tugasnya Tugas yang super penting Untuk menelesaikan tugas pemilu pilpres Yang ini sangat-sangat vital terkait pergantian ke pemimpinan nasional Tidak boleh terganggu sedikit pun Proses pergantian ke pemimpinan nasional Presiden dan wakil presiden harus berjalan tempat waktu Tidak boleh molor, tidak boleh terganggu apapun Karena akan mengansam keutuhan dan stabilitas nasional Paham, Kang Hasto? Masa sekjen PDIP Elit DPR RI harus diajarin oleh orang kampung kayak saya Sebenarnya sih nggak mau lah saya Masa nguyai segara Tapi ya, faktanya begitu kok Kalau lempar batu sembunyi kaki Menuduh, ngelaporin KPK itu Melakukan intimidasi kan Penjorangan, sampaikan Kang Hasto Tahu penjorangan mereka nggak tahu Penjorangan kaya sampaikan Pengsampaikan yang melakukan intimidasi Kaya nuduh orang lain Kaya ngerti penjorangannya Takut karena banyak mas Penjorangan, berengkolang sisa Kaya 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 serampung ya Kaya ngerti penjorangan, Jadi Sampai hantar yang menjelaskan Kaya menjelaskan Atau Untuk mengambil Kita yang menjelaskan Saya akan menyambil Saat Kalau Bisa Jangan 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 Lampu 16% Sampai Jangan 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 Kalau memang ganjar bersih Tidak memiliki kesalahan Tidak melakukan gratifikasi Sebagaimana tuduhannya IPW yang melaporkan ke KPK Mau dilaporkan ke KPK Tingkat 7 pun Tidak perlu takut Itu persoalan hukum kok Tarungnya data Fakta bukti Kalau memang tidak melakukan itu Ngapain takut Hasto juga menyebut Upaya pembungkaman Bukan hanya menimpa ganjar Dia lalu menyebutkan Sejumlah media yang ikut Disetrum Disetrum maksudnya bagaimana Hasto juga menyebut Upaya pembungkaman Bukan hanya menimpa ganjar Dia lalu menyebutkan Sejumlah media yang ikut Disetrum Usai melaporkan dugaan kecurangan pemilu Itu setruman-setruman itu Banyak sekali Media sudah banyak yang disetrum Tempo, Kompas, media Indonesia Dan inilah yang kemudian Wajah populis yang ternyata berlindung Di balik kata-kata demokrasi Prosedural Aku tidak menyebutkan Maksudnya Maksudnya Kan tidak Media-media disetrum Disetrum Maksudnya disetrum Dicas tambah energi Atau disetrum 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 listrik Kejit-kejit Kepala Makanannya Aking disetrum Kayak Ngerbong mancing Nanggongku Yang kali Nggak apa Setrum Banyak Dijus Setrum Akhirnya Mabok Setrum Tapi juga Ada setrum Bermana yang lain Motor Akinentek Di setrum Tambah setrum Menurip Maning Melaku Kepenak Disetrum Karena Setrum Tambah Yang dimaksud Setrum Yang khas Setrum Kayaknya Nyetrum Nambah Energi Ngecas Atau Kayaknya Nyetrum Miwak Nangkali Kayaknya Mabok Kayak Orang mudeng Nyong Tempun Kompas Media Indonesia Sejauh ini Saya tidak mendengar Ada Isu Kompas Media Indonesia Dengan Isu Setrum Sebagaimana Ngerbong Ini Orang mudeng Nyong Kita Di setrum Jimprak Aduh Selagang Ngerbong Jangan Melepar Batu Sempenyi Tangan Sekali Lagi Yang Mengintimidasi Sejujurnya Siapa Bukan Ganjar Yang Yang Diintimidasi Tapi Ganjar Anda Dan seluruh Elit-elit PDB Yang hari ini Menyuarakan Hak Angket Terkait Terkait Dengan Tuduhan KPU Curang Itu Intimidasi Karena KPU Belum Selesai Melaksanakan Pekerjaannya Sekali lagi KPU Belum Selesai Melaksanakan Pekerjanya Jangan Intimidasi KPU Jangan Intimidasi Lenggara Pemilu Dan seluruh Jajarannya Sampai Bawah Tingkat KPPS Kasian Mereka Bekerja 24 jam Lebih Tidur Hanya Untuk Menghitung Suara-suara Cale Kesampean Diantaranya Itu Kau Anggah Duduh Curang Kasian Mereka KPPS KPPS Enggak Terima Nanti Kerja Capek-capek Curang Intimidasi Kecuali Pelaporan KPK Itu Dilakukan Saat Ganjar Kemarin Masih Proses Capres Sebelum Pemungutan Suara Itu Boleh Anda Mengatakan Intimidasi Politis Ini sudah Selesai Bagus Sesal Dengan IPW Melaporkan Ganjar Setelah Pilpres Selesai Jadi Dugaan Politisnya Kecil Kecuali Kampanye Tiba-tiba Laporkan KPK Itu Politis Sekali Ya Yang Politis Sampai Itu KPU Belum Selesai Berisik Angkat Mau Diadili Sidang Istimewa Itu Menyintimidasi Oke bro Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton